Halo conference, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita akan lihat rumusnya. Jadi rumusnya ini, misalkan kita memiliki suatu segitiga, siku-siku, disini adalah sisi alphanya. Sisi di depan sudut alfa ini adalah DE, lalu sisi samping hanya ada di sisi samping dari sudut, dan MI-nya ini adalah sisi mi-ring. Jadi untuk mencari cos alfa sama dengan SA per MI. Sekarang kita akan lihat di gambarnya, berarti disini, untuk sudut yang ada di depan X derajat ini adalah DE, lalu sisi samping dari sudut X derajat itu adalah SA, dan sisi miringnya ini adalah MI. Sekarang kita dapat mencari cos X 0 derajatnya. Sebelumnya berarti kita mencari menentukan nilai SA dan nilai MI. Disini kita mengetahui bahwa P ini nilainya X-nya 5 dan Y-nya 12. Berarti kita mengetahui bahwa disini panjangnya adalah 5 dan ke atas ini adalah 12. Berarti SA-nya sama dengan 5 dan DE-nya sama dengan 12. Karena kita perlu mencari miring, kita akan gunakan rumus Pythagoras. Jadi MI sama dengan akar SA kuadrat ditambah dengan DE kuadrat, sama dengan akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat, sama dengan akar 25 plus 144, sama dengan akar 169, kita dapatkan hasilnya 13. Berarti cos X derajat sama dengan SA per MI, SA-nya 12, maaf SA-nya 5, dan MI-nya 13. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 5 per 13. Jadi jika kita dapatkan gandanya, jawabannya sesuai adalah jawabannya A. Sampai jumpa pada soal berikutnya.